ya selamat siang teman-teman ketemu lagi dengan channel Daniel Saleng saya akan memberikan tutorial cara mengecek pendapatan kita ya atau $10 pertama ya jadi kita akan cek $10 pertama sebelum kita mendapat verifikasi KTP ya jadi cara ceknya kita buka dulu Google Chrome ya kita buka baru kita buka YouTube ya kita buka YouTube kalau sudah di YouTube begini teman-teman kita tinggal kasih klik ini ya kita klik ini gambar profile channel kita ya kita klik baru pilih YouTube Studio buat teman-teman yang pengguna HP bisa juga melakukan ini ya tapi kita harus rubah dulu ya pengaturannya untuk supaya bisa mendapat seperti di komputer ini ya jadi pendapatan $10 itu kita bisa lihat di sini ya teman-teman ini ini dari atas ini penayangan ini waktu tonton jam dan estimasi pendapatan Anda jadi teman-teman ini kan biasa sering berubah ya jadi misalnya sudah pernah capai $10 itu sudah otomatis nanti ada email ya barang misalnya hari ini kita dapat $10 ya kita sudah cek $10 dia ini biasa naik turun ya teman-teman ini naik turun dolarnya di sini jadi yang penting sudah capai 1x $10 itu otomatis nanti emailnya akan datang ya biasa 1,2,3 hari ya emailnya akan datang walaupun di sini sudah berubah ya tapi sudah pernah naik $10 di estimasi sini ya teman-teman jadi kira-kira begitu ya teman-teman untuk $10 itu kita ceknya di estimasi pendapatan ini ya jadi bisa juga kita cek di pendapatan analitik ya kita klik ini analitik baru pilih pendapatan nah ini ini estimasi pendapatan ya yang ini ya jadi dia itu yang penting ini kan masih berubah ini ya teman-teman ini pasti berubah bisa naik turun ya mungkin naik pagi sorenya turun jadi yang penting dia sudah pernah capai $10 itu pasti emailnya akan datang ya karena itu pengalaman dari saya ya teman-teman jadi untuk cek dolar yang sudah permanen untuk masuk ke ansen kita klik ini ya sudah klik klik pendapatan baru kita tarik ke bawah ini estimasi pendapatan ya jadi kalau ini yang patent ya teman-teman ini tidak akan berubah ya ini yang patent ya jadi bulan Oktober itu maksudnya ini $8 ini November ada $10 Desember, Januari, Februari ini Maret sedang berlangsung ya baru dapat $4 ini sudah tidak pernah berubah ya teman-teman ini tidak akan turun-turun ya sudah sesuai ini ya jadi kita lihat pendapatan untuk masuk ke ansen itu ya teman-teman misalnya bulan Oktober jadi tanggal 10 berikutnya bukan bulan Oktober dia masuk ya berarti bulan Oktober jadi ini penghasilan bulan Oktober itu di ceknya di ansen itu November ya baru masuk jadi dia setiap tanggal 10 setiap bulannya ya baru kita bisa cek di ansen jadi kita misalnya pendapatan sini kita ceknya di ansen itu akan masuk ya kita buka dulu ini ini yang sudah masuk ya ini saldo yang sudah masuk jadi teman-teman jika tidak ada tampilan seperti ini bisa cek di pembayaran sini ya klik saja pembayaran tunggu ya teman-teman ini ini pendapatannya jadi harus full ini baru kita bisa gajian ya teman-teman ini ini pendapatannya jadi harus full ini baru kita bisa gajian ya teman-teman kalau teman-teman tidak ada seperti ini ya cek di pembayaran ya sama itu ya teman-teman cuma beda menu saja ya ini ya teman-teman ya jadi ini nanti full full sampai disini baru bisa kita gajian ya jadi otomatis nanti yang penting kita sudah verifikasi nomor rekening ya jadi ini kan tutorialnya untuk mengecek sepuluh dolar ya mengecek sepuluh dolar itu disini ya bukan di unsan kita cek ya teman-teman karena unsan itu dia setiap tanggal sepuluh masuknya ya jadi itu untuk teman-teman pemula yang mau cek sepuluh dolar kita cek disini saja ya walaupun disini sering berubah ya tapi yang penting teman-teman sudah pernah mencapai sepuluh dolar itu sudah pasti otomatis ML akan masuk ya ML akan masuk jadi itu pendapatan untuk sepuluh dolar ya jadi misalnya teman-teman eh tiba-tiba turun menjadi sembilan dolar atau menjadi satu dolar saja tuh menjadi satu dolar tapi sudah pernah dapat sepuluh dolar maksudnya sudah pernah akan menjadi turun itu tetap masuk ML nya nanti ya ML untuk verifikasi KTP berarti yang penting sudah pernah capai sepuluh dolar kalau belum pernah naik sampai sepuluh dolar berarti tidak akan dapat ya ya kira-kira teman paham ya yang penting sudah mencapai pernah satu kali mencapai sepuluh dolar ini itu otomatis nanti akan masuk ML untuk verifikasi KTP ya ya karena ini sering berubah yang untuk permanennya itu kita harus lihat di analitiknya klik disini baru klik pendapatan pendapatan ini asumasi ini juga sering berubah ya sama dengan di YouTube studio tadi ya ini sama ya baru kita tarik ke bawah untuk pendapatan permanennya yang akan masuk ke onsen ya ini perbulannya ya ini jadi ini untuk Oktober November Desember Januari Februari Maret jadi ini yang pendapatan patent yang akan masuk ke onsen ya teman-teman misalnya teman-teman di asumasi pendapatan itu ada mungkin sepuluh dolar atau 200 dolar kalau belum ada masuk disini berarti belum akan masuk ke onsen ya jadi kita cek disininya ya jadi semoga bermanfaat buat teman-teman pemula jangan lupa like komen dan subscribe channel Daniel Saleng jadi sekian video saya semoga bermanfaat sekian dan terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati